Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dulu di channel kumbo karno Hai pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial Hai menentukan jumlah transistor final sesuai dengan PSU yang kita gunakan misalkan kita mempunyai trafo 5 ampere dengan tegangan 45 nanti jumlah transistor finalnya berapa 10 ampere kita makanya berapa gitu ya jadi disini nanti akan saya berikan hitung-hitungannya juga biar nanti bisa Hai untuk patoannya Oke disini Hai eh rumus pertama kita menggunakan rumus yang ini ya untuk menentukan atau untuk mencari besarnya arus trafo eh yang akan kita gunakan kita menggunakan rumus i sama dengan V per R nah untuk memudahkan seperti ini alur ya untuk mencari V sama dengan I kali R untuk mencari V per R untuk mencari V per R nah V per I Oke saya jelaskan dulu dimana I adalah arus ya Hai arus trafo dengan satuan ampere V V V V V ini tegangan dengan satuan volt disini R adalah resistance hambatan atau beban satuan ohm ya lalu untuk rumus yang kedua I sama dengan P per V nah ini nanti eh ada kaitannya ya lor ya Oke saya contohkan jika kita menggunakan tegangan 45 dengan beban 4 Ohm 45 ini adalah dari trafo ya 45 CT dan 4 Ohm ini adalah speaker ya speaker jadi berapa besar arusnya nah kita gunakan rumus yang pertama I sama dengan tegangan tegangan V dari tegangan V 45 dibagi 4 Ohm sama dengan 11,25 ampere ini carus ya di tadi ampere disini oke yang jadi pertanyaan im Hertz hai jika kita merakin power apakah adat Rave dengan dengan besaran atau ampere 11,25 tentunya tidak ada ya lor ya yang ada cuman paling enggak 10 ampere 5 ampere ya 5 ampere atau 10 ampere 15 20 ampere dan selanjutnya ya kita beli sebuah trafo disini ya kita sudah mengetahui besarnya ampere sebuah trafo ini lalu disini juga sudah ada tegangan sudah ada tegangan juga kita tinggal menghitung P nya P itu yakni sorry tadi enggak saya sebutkan ya P disini ini tadi ya yang rumus kedua ini P ini adalah daya-daya itu dengan satuan Watt ya dengan satuan Watt Oke jadi langsung aja kita hitung power rakitan saya ini menggunakan 25 ampere CT55 jadi perhitungannya seperti ini lor nah ya di sini trafo 55 volt 25 ampere nah disini jika kita menggunakan menghitungnya menggunakan VAC kita langsung 55 VAC kali 25 ampere jadi rumusnya jadi rumusnya ini ya P sama dengan V kali I nah hasilnya sekian Watt sekian Watt jadi ini daya yang dihasilkan oleh trafo ini ya trafo ini jika kita menghitungnya melalui VAC kita mendapatkan 1375 Watt ya lalu lalu jika kita menggunakan VDC lor disini saya menggunakan VDC volt DC ya kalau tadi volt AC kita konversi dulu 55 volt kita kalikan 1,4 1,4 ya 1,4 ya jadinya akan serak sorry jadi 77 volt DC ya jadi 77 volt DC lor ya lalu kita kalikan 25 ampere jadinya berapa ketemunya 1925 watt lor jadi saya terangkan dulu eh di video-video YouTube yang lain saya juga mencermati ya disitu hitungannya beto-beto lor ada yang memakai VDC ada yang memakai VAC oke jadi VAC tadi ya 1375 dibagi 150 Watt 150 Watt dari mana mas oke 150 Watt adalah besarnya Watt transistor Tosiba transistor Tosiba yang dihasilkan oleh transistor Tosiba itu keluarannya 150 Watt yang tipe 2SC 5200 dan pasangannya tentunya dengan catatan ya itu maksimal bila diberi tegangan sekian dia akan mengeluarkan 150 Watt dari mana dapatnya mas oke lihat di Google data sheet ya coba ketik data sheet transistor Tosiba nah nanti disitu akan keluar semua lor oke sekarang kita hitung berapa jumlah transistor yang harus dipakai nah kita tinggal bagi ya dibagi 1375 dibagi 150 sama dengan 9,166666 sekian ya jadi kita ambil aja 9 nah 9 set apa nggak kurang lor atau mas bisa untuk tambahan bisa kita tambah 1 set jadi 10 set ya jika kita menggunakan VDC ini tadi VAC sekarang VDC VDC tadi ketemunya 1925 Watt ya daya trafo dibagi 150 Watt menjadi 12,8 jadi kita bisa memberikan transistor final sebanyak antara 12 set sampai 13 set nah oke saya kira cukup mudah ya nah cukup mudah disini saya tulis juga konsepnya seperti ini lor soal hitung-hitungan gampang lalu ya lor oke jadi seperti itu tadi ya ya ini saya berikan contoh power saya ini saya menggunakan 25 Ampere 55 CT disini saya menggunakan 9 set lor nah ini saya memakai 9 set per mono ya oke disini nah saya berikan contoh seperti ini lor ya jika kita menggunakan 5 Ampere berapa set bisa kita menggunakan 2 sampai 4 set ya lalu 10 10 Ampere kita bisa menggunakan 3 sampai 6 set 15 Ampere kita bisa menggunakan 4 sampai 8 set untuk untuk 20 Ampere kita menggunakan 6 sampai 10 set ya untuk 25 kita bisa menggunakan 6 sampai 10 set juga ya sehingga tidak masalah disini lalu 30 kita bisa menggunakan 10 sampai 12 set untuk 40 kita bisa menggunakan 10 sampai 16 set per mono lor nah oke saya kira mudah dimengerti cukup sekian dulu video-video saya semoga tutorial ini bermanfaat bagi anda-anda oke lor saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tetap semangat